Hai Lydia, hai Kak Keizia, kita ikuti ibadah online yuk Ayo Kak, eh sebentar Kak, sebelum memulai ibadah ada yang harus kita perhatikan dulu Oh iya, mari teman-teman kita perhatikan ya Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi Yang kedua, sudah sarapan dan tidak bermain saat ibadah Ayo anak-anak, cepat dimakan rotinya, kita mau ibadah ya Oke, maaf Nggak usah jangan bikin dulu, jangan bikin dulu ya Ini kan lagi ibadah, jadi nggak boleh main-main Jadi, ayo kita dapat film dengan Tuhan yuk Ayo Kak, aku ambil alkitab dulu ya Yang ketiga, siapkan alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Empat, memuji Tuhan dengan penuh sukacita Kau bisa karena dia Kau diam beria, kemuakan di pantai nya Asal kau beri cahat imu hanya bagi dia Yesus ku luar biasa, aku pun luar biasa Yesusku luar biasa Kau bisa karena dia Selamat beribadah teman-teman Tuhan Yesus memberkati Selamat hari Minggu Kembali kita akan beribadah secara online GKKD Jakarta Kings Generation Perkenalkan nama kakak Kanina Kakak Kamilka Tapi sebelum kita memulai ibadah Kita mau sembah Tuhan Kita mau angkat lagu Roh Kudus kau hadir disini Yesusku luar biasa Kita mau angkat lagu Roh Kudus Roh Kudus kau hadir disini Roh Kudus ku mengasihimu Kau lembu kau manis Kau lah penghiburku Penolongmu Diutus Bapakku Ku buka hati Untuk rohmu Tuhan Ku buka hati Menyambangmu 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 Yesus Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Alam mahat tinggi Kita ulangi lagu ini Katakan Roh Kudus kau hadir disini Yes Tuhan Roh Kudus kau hadir disini Kita mau merasakan Roh Kudus Mengalir Yes Tuhan Yes Tuhan Ku mengasihimu Kau lembu Kau manis Kau lah penghiburku Penolongku Diutus Bapakku Katakan ku buka hati Ku buka hati Untuk rohmu Tuhan Ku buka hati Menyambangmu Yesus Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Alam mahat tinggi Katakan ku buka hati Ku buka hati Untuk rohmu Tuhan Ku buka hati Menyambangmu Yesus Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Alam mahat tinggi Jamalah kami Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Alam mahat tinggi Jamalah kami Jamalah kami Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Alam mahat tinggi Yes Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau hadir Tuhan Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Kami akan memulai ibadah kami Tuhan Biara pengurapan Engkau Tuhan Mengalir Tuhan Menjama setiap kami Tuhan Yang menonton Tuhan Ibadah online anak ini Tuhan Terima kasih Bapak Biara Tuhan Engkau yang beracara Tuhan Dari awal Pertengahan hingga Sampai akhirnya Tuhan Kami serahkan Tuhan Ibadah anak ini Kedalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami akan berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Adik-adik yang di rumah Ayo kita mau bangkit berdiri Ayo semangat 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 Kita memuji Tuhan Oh iya Kita baru-baru aja Melayatkan Pasca Ya sebagai Baru kebantukan Tuhan kita Mas Sekarang kita mau nyanyi hidup-hidup selamanya Siap? Siap Kak Hidup-hidup selamanya Yesus ku hidup-hidup selamanya Hidup, hidup, hidup selamanya Yesus ku hidup-lah Oh hallelujah, oh hallelujah, Yesus ku hiduplah Oh hallelujah, oh hallelujah, Yesus ku hiduplah Hidup, hidup, hidup selamanya Yesus ku hiduplah, hidup selamanya Hidup, hidup, hidup selamanya Yesus ku hiduplah Oh hallelujah, oh hallelujah, Yesus ku hiduplah Oh hallelujah, oh hallelujah, Yesus ku hiduplah Selamat ya kah? Oke, siap Hidup, hidup, hidup selamanya Yesus ku hiduplah, hidup selamanya Hidup, hidup, hidup selamanya Yesus ku hiduplah Oh hallelujah, oh hallelujah, Yesus ku hiduplah Oh hallelujah, oh hallelujah, Yesus ku hiduplah Masih semangat Tadi Kadik Masih kakak Kakaknya masih semangat Tadi Kadik juga harus ya Amin Kita masih tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu Alaytubay Yesus ku hiduplah, Yesus ku hiduplah Alaytubay, sungguh baik bagiku Ditunjukkannya, kasih setianya Dia menyediakan yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Allah itu baik, sungguh baik bagiku Ditunjukkannya, kasih setianya Dia menyediakan yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Kasih setianya Tak pernah berubah Dulu, sekarang, dan selamanya Ajaib dan kuasa Dalam namanya Yesus ku luar biasa Kita ulangi lagu ini Alaytubay Suhu baik bagiku Ditunjukkannya, kasih setianya Dia menyediakan Yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Dalam namanya Yesus ku luar biasa Yesus ku luar biasa Yesus ku luar biasa Yesus ku luar biasa Boleh terguna Tuhan Bagi pekerjaan Angkol Tuhan Khususnya di sekolah minggu ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Mereka L card Sixus ku luar biasa halfway Ya Khusus Last Liat Chi Di akhir jaman Berhampuslah Berhampuslah Sekarang murah bilang Murah bilang kami Dengan ingat perlu Perlu hilang kami Dengan hadiratmu Kau dirimu Tuhan melihat kuasamu Dicurakan Di tempat ini Kita ulangi lagu ini Berhampuslah roh kudus Berhampuslah roh kudus Di tempat ini Berhampuslah roh kudus Dengan kuasamu Berhampuslah Berhampuslah Sekarang murah bilang Murah bilang Kami Yes Tuhan Kau yang mengurapi Setiap kami Tuhan Kau mengurapi Tuhan yang menyaksikan Tuhan 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 Berhampuslah Berhampuslah Tuhan Berhampuslah 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 Anak-anak Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Untuk kesempatan hari ini Tuhan Kami boleh beribadah Sekolah Minggu online Kami berdoa Tuhan Supaya Tuhan yang memberkati Kami semua Ketika mendengarkan firman Tuhan Supaya semua anak-anak Yang mendengarkan firman Bisa memperhatikan dengan baik Tuhan firman Tuhan Dan bisa menangkap firmanmu Sehingga anak-anak ini Boleh berbuah-buah Di dalam melakukan firman Dan itu memberkati kehidupan mereka Terima kasih Bapak Engkau mengurapi kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Nah anak-anak semua Ketika mendengarkan firman Tuhan Bapak ingin Anak-anak semua Memperhatikan dengan baik ya Jangan bermain-main Jangan colek temennya Tapi perhatikan kesini Kita mendengarkan firman Tuhan Tema kita hari ini adalah Jehova Sama Nah indah sekali nama ini Anak-anak sudah Beberapa minggu ini Kita sudah beberapa bulan Belajar tentang nama-nama Tuhan Anak-anak jangan dilupakan ya Nama-nama itu Ya Masih ingatkan nama-nama yang Sudah pernah kita pelajari Ada Jehova Rohi Ada Jehova Rafa Ada Jehova Ori Ya Ada Jehova Sidkenu Nah Sekali ini Anak-anak Kita akan belajar tentang Nama Tuhan Yang adalah Jehova Sama Ya Arti dari nama Jehova Sama Artinya Tuhan hadir di situ Ya Dari mana kita dapatkan Nama itu di Alkitab Nah sekarang Anak-anak bisa melihat Alkitabnya ya Kita akan sama-sama baca Ya Dari Yeskiel 48 Ayat 35 Ya Dari Yeskiel 48 Ayat 35 Bapak akan bacakan Buat kalian semua ya Jadi Keliling kota itu adalah 18.000 Hasta Sejak hari itu Nama kota itu Ialah Tuhan hadir di situ Nah Nama Jehova Sama itu Didapatkan Dari ayat ini Ya Dari Yeskiel 48 Ayat 35 Yang artinya Adalah Tuhan hadir di situ Nah Anak-anak Kalau Kalian Mendengarkan nama Jehova Sama Berarti yang kalian bayangkan Tuhan hadir di situ Gimana Ya Tuhan hadir Dulu Tuhan itu Hadir di Kota Yerusalem Nah ini kota yang dilihat Oleh Nabi Yeskiel ini Adalah kota Yerusalem Tetapi Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia Namanya adalah Immanuel Immanuel artinya Tuhan menyertai kita Mengapa ini penting Anak-anakku Supaya anak-anakku tahu Sejak kita terima Yesus Maka Tuhan itu ingin hadir dalam hidup kita Ya Jadi bukan hanya di kota Yerusalem Tetapi dalam kehidupan kita Tuhan mau hadir Supaya apa anak-anakku Supaya kehidupan kalian Ya Dimanapun kalian berada Tuhan hadir bersama-sama kalian Ya Itulah makanya kita belajar Nama Tuhan Jehova Sama Ya Dan kalau Tuhan hadir Di dalam kehidupan kita Maka kita akan menikmati kasihnya Kita akan menikmati Sukacitanya Kita akan menikmati Kemenangannya Kita akan menikmati Banyak hal Tentang kemuliaan Tuhan Ya Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita Nah Anak-anakku Ada seorang tokoh di Alkitab Ya Yang namanya adalah Nehemiah Ya Kita mau belajar tentang Nehemiah ini Mengapa tokoh ini penting anak-anakku Nah tokoh Nehemiah ini ya Karena Nehemiah ini adalah seseorang Yang sangat mencintai kota Yerusalem Ya Dia sangat mencintai kota Yerusalem Dan dia tahu Kota Yerusalem adalah kota Allah Ya Kota Allah Ya anak-anakku ya Karena disitulah Allah hadir bersama-sama rumahnya Nah kita lihat dulu Ceritanya dari Alkitab tentang Nehemiah Boleh kita baca Dari Nehemiah Pasal yang pertama Ayat 1-4 Ya Nah disitu Kita baca ya Nehemiah 1 ayat 1-4 dari Alkitab Bapak baca Bapak bacakan ya Riwayat Nehemiah bin Hakaliah Pada bulan Kislu tahun ke-20 Ketika aku ada di Pulis Yusan Nah rupanya ini Nehemiah yang tulis ya Datanglah Hanani salah seorang dari semua saudaraku Dengan beberapa orang dari Yehuda Aku menanyakan mereka Tentang orang-orang Yahudi yang terluput Yang terhindar dari penawanan Dan tentang Yerusalem Kata mereka kepada aku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana Yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaan besar Dan dalam keadaan tercelak Tembok Yerusalem telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Ketika aku dengar berita ini Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit Nah anak-anakku yang dikasih Tuhan Nehemiah itu sangat mencintai kota Yerusalem Ya Dia sangat mencintai kota Yerusalem dan dia Ketika dia mendengar bahwa Tembok Yerusalem telah terbongkar Dan kemudian pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Maka Nehemiah bersedih Ya kenapa? Karena dibembayangkan Bagaimana kota suci Tuhan itu Temboknya sudah tidak ada Sudah terbongkar Sehingga orang-orang jahat Bebas keluar masuk kota itu Ya Pintu gerbangnya sudah tidak ada lagi Orang sudah lalu-lalang di situ Orang-orang jahat Orang-orang yang tidak benar Kemudian binatang-binatang yang najis masuk ke situ Semuanya mengotori kota Yerusalem Dan Kalau kota itu seperti itu Bagaimana Tuhan bisa hadir Ya itu membuat Nehemiah bersedih hati ya Bagaimana Tuhan hadir di kota itu Kalau kota itu sekarang penuh dengan orang-orang yang Dari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan Ya bangsa-bangsa yang hidup dalam kejahatan Yang tidak tak firman Dan kemudian Nehemiah Dia Bersedih Dan dia menangis Dan dia berdoa Dia juga berkuasa Meminta kepada Tuhan Tuhan tolong aku Aku ingin sekali Membangun kembali tembok Yerusalem Nah anak-anak Itulah hati Nehemiah Kemudian Nehemiah Berdoa kepada Tuhan-Tuhan Buka jalan bagi dia Akhirnya dia minta izin kepada Raja Karena waktu itu dia adalah juru minuman Raja Dan dia datang ke Yerusalem atas izin Raja Kemudian dia melihat kondisi Yerusalem Tembok-temboknya memang sudah terbongkar Pintu gerbangnya memang sudah terbakar Kemudian dia datang kepada penduduk Yerusalem Orang Israel yang masih tertinggal di sana Dan dia memberi semangat kepada orang-orang Israel di sana Nah Nehemiah mengatakan begini Mari kita bangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah robo Mari kita bangun kembali pintu-pintu gerbangnya yang sudah terbakar Dan orang-orang Israel di sana Mereka mengatakan Kami siap untuk membangun Nah apa artinya semua ini anak-anakku Tembok itu menggambarkan tentang kehidupan yang sesuai firman Tembok Tembok itu menggambarkan kehidupan kita yang sesuai firman Tuhan Itulah tembok Nah anak-anakku Pintu gerbang itu artinya iman kita Iman Kristen kita Itu juga harus kita bangun Pintu gerbang itu menggambarkan iman kita Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah jalannya Tuhan Yesuslah pintunya Tuhan Yesus katakan Akulah pintu Kata Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga mengatakan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Jadi anak-anakku Untuk masuk ke kota Yerusalem Kita melalui pintu gerbang yang adalah Tuhan Yesus Ya jadi bangunlah kehidupan iman kita Yaitu iman percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu saling Jadi kalau misalnya Kalian memasuk hadirat Tuhan Kalian harus percaya Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Itu yang memberikan jalan bagi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Dan kalau kita mau melihara hadirat Tuhan dalam hidup kita Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan Nah anak-anak Jadi ingat Kota Yerusalem ada dua hal penting disitu Yaitu pertama temboknya Yang kedua pintu gerbangnya Ya Bapak ulangi lagi ya Temboknya adalah hidup sesuai firman Tuhan Pintu gerbangnya adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus Kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita Nah anak-anakku Bangunlah kehidupan kalian seperti itu Belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Barukan iman kalian kepada Tuhan Yesus Pandang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu saling Yang sudah mencurahkan darahnya untuk menegus dosa-dosa kalian Kalian bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui itu Dan Bangunlah kehidupan kalian Ya itu seperti membangun tembok ya Bangunlah kehidupan kalian sesuai dengan firman Tuhan Baca Alkitab Nah kalau Alkitab berkata Hai pemalas Belajaran dari semut Maka jangan malas anak-anak Pengen belajar dari semut yang rajin Tidak ada pemimpinnya mereka bekerja Nah Tuhan tidak mau anak-anak malas Dan jadilah anak-anak rajin Terus Tuhan bilang Kalau kamu katakan iya jika iya Bilanglah iya jika tidak Bilanglah tidak kata Tuhan Kalau bukan seperti itu Itu berasal daripada hibis kata Tuhan Yesus Nah anak-anak Kalau Tuhan Yesus katakan Kita harus jujur Kita jujur ya Bangun hidup kalian dalam kejujuran Kemudian Tuhan juga berkata Hormatilah orangtuamu Nah kalau firman Tuhan berkata Hormatilah orangtuamu Maka harus sikap hormat sama orangtua Jangan ada kata-kata yang kasar atau yang melawan orangtua Ya anak-anak ya Nah kalau kalian baca firman Tuhan Kalian membangun kehidupan kalian sesuai dengan firman Tuhan Tahuilah anak-anak Hidup kalian akan penuh dengan hadirat Tuhan Ya Itulah pengertian dari Jehova Sama Jehova Sama artinya Tuhan hadir disitu Di mana? Di kota Yerusalem itu Ya dan ternyata kota Yerusalem itu menggambarkan kehidupan kita Ya kota Yerusalem itu punya tembok, pendampi di Yerbang Jadi anak-anak kota Yerusalem itu menggambarkan kehidupan kalian, kehidupan kita Dan itu menggambarkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita Jadi ingat ya sekali lagi Kota Yerusalem yang harus kita bangun adalah Temboknya dan pintu gerbangnya Temboknya tadi apa anak-anak? Ya temboknya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan Pintu gerbangnya tadi apa anak-anak? Yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus Kalau kalian punya dua-dua ini Hidup kalian akan penuh dengan hadirat Tuhan Amin anak-anak Itulah Jehova Sama Alami Jehova Sama dalam hidup kalian Ya itu saja firman Tuhan Kita akan berdoa ya Nah Bapak mengundang setiap anak-anak yang disini belum mengalami Tuhan Yesus Belum menerima Tuhan Yesus Bagaimana caranya saya Anak-anak bisa mengalami Tuhan Yesus dalam hidupmu Ya mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu Supaya kalian juga punya keyakinan nanti Kalau kalian nanti mati nanti masuk ke sorga Karena bersama Tuhan Yesus Caranya adalah Kalian bertobat Memutuskan ikut Yesus dan menerima Yesus dalam hati kalian Siapa yang mau menerima Yesus Siapa yang mau hidup baru bertobat hidup baru dalam Tuhan Yesus Anak-anak kalau kalian rindu untuk bertobat dan menerima Yesus Supaya kalian punya keyakinan keselamatan bersama dengan Tuhan Kalian ikuti doa Bapak ya Mari kita berdoa untuk semua yang mau menerima Yesus Ikuti doa Bapak Tuhan Yesus Aku orang berdosa Tuhan Aku banyak kenakalan Tuhan Ampuni aku Tuhan Yesus Aku ingin ikut engkau Tuhan Aku ingin diselamatkan ke sorga Tuhan Yesus Ampunilah segala dosaku Cucikan aku dengan darahmu Tuhan Biarlah engkau menjadi Tuhan dan Raja Di dalam hatiku Masuklah dalam hidupku Di dalam hatiku Tuhan Menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Aku sekarang milikmu Amin Anak-anak kita akan tutup Ibadah online anak kita Kita mau berdoa menerima berkat Tuhan Saya mau mengajak semua anak-anak Boleh berdoa bersama-sama dengan Bapak Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk semua anak-anak disini Yang sudah mendengarkan firmanmu Biarlah kiranya firmanmu Tuhan Menjadi berkat bagi anak-anak ini Dan mereka ingat Sepanjang kehidupan mereka Terima kasih Bapak Biarlah berkat daripada Allah Kasih sayang dari Tuhan Yesus Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai anak-anak ini Dimanapun mereka berada Ada Jehova sama Ada hadirat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Anak-anak semua Kita sudah selesai ibadah Tuhan memberkati anak-anak semua ya Salam Sampai jumpa kembali dalam ibadah minggu depan Hai teman-teman Saatnya ayat apa lagi dari Imamat 26 ayat 12 Tetapi Aku akan hadir di tengah temanmu Dan aku akan menjadi alamu Dan kamu akan menjadi umatku Sekali lagi ya teman-teman Imamat 26 ayat 12 Tetapi Aku akan hadir di tengah temanmu Dan aku akan menjadi alamu Dan kamu akan menjadi umatku Jangan lupa dihapalkan ya teman-teman Ibadah Shalom adik-adik Shalom Saatnya kita aktivitas Dan aktivitas kali ini Adalah game Yeay Oke sebelum kita main game Kita lihat dulu bahan-bahannya Bahan-bahannya adalah Botol mineralnya nih Disisi setempat air Dan Ada gelas plastik 5 buah Dan tali sepanjang 1 meter Nah, tali ini bisa juga tali rapya ya adik-adik Dan Ada gantungannya juga ya Karena kita akan menggantung dengan talinya Oke Cara mainnya adalah Ya, botol ini Digantung dengan tali Di atas gantungan Dan Kita susun Gelas ini di depannya Seperti ini Ya, dan pemain Harus mengambil Gelas ini Tanpa Mengenai botol ini ya Karena botol ini akan membuat gerak-gerak nanti Seperti ini coba nya Ya, dan seterusnya sampai Baik Gelasnya Habis Ya, dengan begitu Nanti kita akan hitung dengan waktu Siapa yang paling cepat Dia yang menang Oke Baik Sekarang Kita tunjuk pemain pertama Lidia Silahkan Lidia Oke, Lidia Bang Gere akan Derakan botol ini Dan jangan sampai terkena Oke Sip Bang Gere akan juga Mulain Oke Satu Dua Tiga Cepat 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 Oke Waktunya adalah Enam detik Baik Silahkan lihat Kemarin Dan Komen kedua Gezia Silahkan Gezia Gezia Oke Silahkan Gezia harus kurang dari 6 detik ya karena kalau lebih jadinya ini game pertama ya Oke siap ya bongkirin ya 123 ya ya ayo tempat-tempat iya stop Wah dari 6 detik ya sama Oke nggak apa-apa kita ke game yang kedua Oke silahkan kembali Wow luar biasa yang mereka ya untuk game yang kedua bambil akan susun ini seperti ini ya bongkurnanya Oke ini aja Oke ah bambil tetap akan putar seperti ini dan harus diambil dan membentuk kembali bangunan seperti ini ya Oh ya sini sini hati-hati lalu ini disusun iya aja jadi selain tidak boleh kena ini bangunan jangan sampai jatuh ya Oke saatnya kita untuk bermain Oke untuk komen berikutnya Lidia silahkan Hai kok ini bagian dulu deh jadi jangan sampai tenang dan jangan sampai jatuh oke oke siap Lidia silahkan ya satu dua tiga ya susun disusun jatuh tempe pemain berikutnya jangan sampai tenang dan jangan sampai jatuh oke siap ya satu dua tiga ya ayo ayo yes terus jangan sampai tenang dan jangan sampai jatuh oke 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 sepuluh seti dan pemenangnya adalah Keja oke silahkan Keja dan satu lagi satu lagi ah permainannya seperti ini kita susun seperti ini seperti biasa game berikutnya game yang terakhir kita susun seperti ini lalu kita akan mengayungkannya dan menjatuhkan semua gelas ini Oke seperti ini yang terus terus sampai jatuh semuanya oke Oke untuk sementara kecil masih satu poin dan 3 kosong dan bagaimana kecepatan Lidia ya Hai jatuhkan belas ini kecepat mungkin jenang memayu tanpa kolonera Oke siap Oke siap Lidia bapaknya satu dua tiga ya ya terus terus ya terus ya ayo 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 ya satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi ya oke teman-teman-teman terima kasih ya Oke Oke, 9 detik, dan pemangannya ya. Oke, siap. Yeay. Oke, buat Lydia, gak perlu sedih, karena ini hanyalah permainan. Oke? Iya. Oke, silahkan, Mas. Ya. Kali ini kita sudah bermain, kita sudah usah-usah senang, buat yang kalah, jangan kita sedih ya. Oke, Lydia? Ya. Tema kita adalah Yeopah sama, yang artinya Tuhan hadir. Jadi, Tuhan hadir tidak selalu hari minggu, tidak selalu waktu kita berdora, tapi, kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika kita sedang bermain seperti ini. Jadi, mau hari apapun, kegiatan apapun, percaya Tuhan adalah Yeopah sama, dan Tuhan hadir untuk kita. Oke, adik-adik, terima kasih. Kita jumpa lagi, sampai minggu depan. Bye. Bye. Salam adik-adik. Buat biasa ya, tadi kita sudah ikut memuji Tuhan, dengan firman Tuhan. Sekarang, kita mau kembali ikut kuis. Siap-siap. Siapkan HP-nya, terus nanti ditulis nama dengan area-nya. Area-nya dari mana ya? yuk. Siap, kita pertanyaan nomor satu. Apa tema kita hari ini? Kita kembali. Pertanyaannya, apa tema kita hari ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sudah bisa jawab semua? Jawabannya adalah Jehova Sama. Tuhan hadir di sini. Siapa yang benar? Siapa yang benar jawabannya? Ya, yuk kita lihat sekarang poinnya ya. putar-putar-putar, putar-putar-putar, stop. Poinnya, ada dua ratus. Oke. Selamat ya, buat yang benar. Sekarang, pertanyaan nomor dua. Tadi ada disebut nama tokoh ya. Siapa nama nabi yang disebut oleh Bapak dalam firman tadi. kakak itu satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah selesai semua jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yang betul adalah Nehemia. Ya, sekarang kita mau lihat poinnya ya. Putar-putar-putar. Ya, stop. Ada empat ratus poin. Puji Tuhan. Tinggi sekali poin hari ini ya. Tinggi-tinggi. Nanti kita lihat yang nomor tiga. Nomor tinggi juga. Ya, sekarang kita siap-siap nomor tiga. Siapa tadi yang belum bisa jawab yang nomor satu dan nomor dua. Sekarang siap-siap nomor tiga. Dari mana ayat hapalan kita hari ini? ya. Sekarang itu satu, dua, tiga, empat, lima. Stop. Ya, betul ya. Jawabannya adalah Imamat 26 ayat 12. Selamat buat yang menang. Sekarang kita lihat poinnya. Putar-putar-putar. Stop. Wah, poinnya 250. Mantap ya. Oke, sampai diumpang balik. Tuhan Yesus memberkati. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayarinya biar dunia tahu dan memuliakannya. Hidupku selalu menjadi berkat. Hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah Kita adalah hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah saudara, kita adalah saudara Hidupku selalu menjadi berkah